Selamat datang di PT Freeport Indonesia, perusahaan pertambangan yang terletak di Papua. Produksi utamanya adalah konsentrat tembaga dan juga emas. Kali ini aku mendapat undangan untuk berkunjung ke Freeport secara langsung. Yuk ikut aku melihat dan belajar tentang keindahan Indonesia di tanah Papua. Selamat pagi guys, sekarang jam setengah tujuh. Kita mau balik ke TVK dan ada bus sebentar lagi, mungkin sekitar kurang dari 1 jam lagi. Kita mau check-in dulu, langsung aja kita drop bagasi. Selesai check-in, kita dapat boarding class seperti ini, seperti yang kemarin. Cuma kali ini laminating kayak gini ya. Dan tadi aku udah drop bagasiku, ditimbang, udah proses loading di sana. Nanti bakal dimasukin untuk drop, busnya bakal ada di sebelah sini nanti. Udah deh, selesai deh di charter. Semoga bisa balik ke Tumagapura ya. Tapi super excited karena hari ini kita bakal naik pesawat Airfast Indonesia. Aku belum pernah naik, dua-duanya. Jadi belum pernah naik Airfast, belum pernah naik AMD juga nih. Ini yang buat spesial. Kalau gitu kita langsung aja cari sarapan dulu ya. Karena ini juga ada shopping center. Jadi kita langsung aja ke Max Coffee di Jalem. Beli, ya paling kopi untuk roti ini. Ini ada tumbler Max Coffee yang episode Tembagapura. Cakep banget tuh, lihat. Ini di laser kayaknya. Tembagapura. Backgroundnya gunung guys, cakep banget. Eh, tumbler-tumbler lainnya. Jadi kalau kalian punya teman atau keluarga yang kerja di Tembagapura, bisa ditip ya. Ini cakep banget tumblernya asli. Ini roti-rotinya. Pagi ini cerah sekali. Pegunungan. Wah, cakep banget tuh. Kayak di Yosemite. Kalau di Amerika yang ada muka-muka orang tuh. Cakep banget guys. Udah makan roti dan ngopi. Ini pagi ini cerah banget guys. Lihat tuh. Masih ada bulan. Ini bus-busnya udah ready. Bakal rombongan ya seperti biasa. Dari Tembagapura ke Timika sehari cuma sekali aja pagi. Jadi kalau kita miss yang ini, harus tunggu sampai besok pagi baru bisa balik ke Timika. Nah, ini aku pengen tunjukin. Ini adalah truk yang bawa semua logistik kita. Jadi tadi yang koper-koper di check-in. Kita masukkan di sini. Langsung dimasukin dari sebelah sini. Udah kalau gitu kita siap-siap. Karena udah mau boarding. Boarding jam 7.15. Sekarang jam 7.15. Let's go. Orang udah paling masuk. Oke, kita boarding. Ini tadi masuk. Untuk naik dulu. Putar di atas. Baru turun lagi. Untuk menuju ke bus. Kayaknya dibuat muter ke atas supaya rapi. Dan lebih ada tempat buat ngantri ya. Soalnya kadang-kadang bisa membludak banget volume orang yang mau naik bus. Jadi kalau di luar mungkin terlalu sempit dialihkan ke sini. Terima kasih. Udah di bus. Sampai jumpa di Tamba Gapura. Sampai jumpa di Tamba Gapura. Toilet break. Sekarang udah mau jam 2 siang Aku udah ada di Bandara Timika Ini sisi dari Freeport Jadi ada 2 Buat kalian yang gak tau Ada sisi Freeport Dan ada sisi Pemda Garuda Sidiling Batik Itu semua pake yang Pemda Itu bandara yang baru Dan akan diresmikan tahun ini Nah karena kita Bakal naik air fast Kita terbangnya dari sisi yang sebelah sini Ada ban gede banget Ini ban dari haul truck guys Kalo kalian gak tau haul truck itu Truck yang gede banget Bener-bener manusia kalo ada di sampingnya Itu terlihat kayak semut Aku kasih fotonya Kita naik pesawat kedua hari ini Yang menuju ke Jakarta Via Makassar UPG Berangkat nanti jam 3.15 Kita masih ada sekitar 1.5 jam Jadi pas untuk check in bagasi Dan santai dulu nanti di dalam bandara Yuk mari kita langsung check in Awas mas Kita angkat dulu Untuk ditimbang Sekitar 9 kilo Nah ini dia baggage type nya Tertuju ke CGK Soekarno-Hatta Mantap Oke langsung aja kita bisa check in Untuk check in kita butuh KTP Dan disini gak cuman air pass aja guys Jadi kalo kalian nonton video sebelumnya Kalo kalian belum nonton Nonton dulu disini Disini itu adalah tempat check in bis Ke Tembagapura juga disini Jadi orang-orang ini Sebagian ada yang untuk check in air pass Ke Jakarta Atau ke PG di Makassar Atau bisa jadi Mereka juga lagi check in Untuk naik bis ke Tembagapura Jadi bis free port itu berangkatnya dari bandara yang sama Menuju Tembagapura Udah selesai check in Ini dia boarding pass nya Menarik banget guys Karena aku pertama kali liat boarding pass Ada Registration number dari aircraft nya Kita dapet Papa Kilo Oscar Charlie Romeo hari ini Nih flight number FS420 Dari Timika menuju CGK Aku pengen kasih liat dikit tentang terminal keberangkatan ini Sebelah sini ada warung kecil Kemudian guys Produk-produk lokal juga ada Ada kopi khas Papua Dan itu ada Namanya apa? Abon gulung ya Abon gulung ada Dan ada snack-snack lain juga Di sebelah sini ada wrapping Ini tempat aku check in tadi Dan ini langsung ke gate Ada x-ray Habis lewatin security check Ini adalah lounge tempat duduk Dan waiting room nya disini Di sebelah sana ada batch coffee Buat yang mau nge-meal Atau minum kopi dulu Bisa disana Tapi kali ini aku mendapat Kesempatan yang eksklusif Aku gak bakal jajat max coffee Karena aku bakal tunjukin Executive lounge yang ada disini Yuk kita masuk Nah ini adalah VIP lounge nya Preport Jadi untuk Executive nya mereka Mereka pake lounge ini Begitu masuk Di sebelah sini ada kopi-kopian Ini kopi dari Papua V60 lengkap French Press juga ada Di sebelah sini juga ada T VIP lounge nya seperti ini Nih Nampak banget Ada foto dari Grassberg Yang ini Yang atas juga Ini tahun 88 Ini tahun 91 Dan ini menarik banget Karena kita dapet view langsung ke apron Bisa liat runway Ada helipad juga disana Itu adalah bandara Yang aku bilang Dari Pemda Jadi maskapai Lion Air Wings Batik City Link Semua pakenya Terminal yang itu Foto-foto nya itu sangat-sangat History cool banget ya Ini grassberg lagi Ini tahun 2008 Nah ini Whole trucks Yang aku bilang tadi Yang banyak tadi kita Temui waktu di awal Pintu masuk bandara ini Itu bentukan Truk nya Keliatannya kecil ya Tapi kalau ada orang Di sampingnya Itu keliatan kayak Semuat orang Sini juga ada foto Dari Niel 74 Tahun 2008 Dan ini Tembagapura Tahun 2008 Nah kemarin kita ada acara Di sini Ini sport hall nya Lanjut Di belakang aku Ada bus list center Ini tempat orang Yang mau pake komputer Yang mau nge-print Di sini Oke kita boarding guys Itu dia pesawatnya Si ekor pun ini Dan ini adalah bus Yang bakal berangkat Ke tembagapura Ini Sekarang kita boarding Langsung aja kita penempat Terakhir yuk Sampai siang Oke aku udah duduk Di seatku Seperti ini View nya Konfigurasinya 2 3 di sebelah kanan Gak ada kelas bisnis Semuanya ekonomi Total penumpang 150 Hari ini Okupansi 32 Dari 150 Lumayan kosong Karena tadi pesawat pertama Sudah berangkat duluan Nih mari kita lihat Di sini ada apa aja Air sickness bag Standar Nah ini spesialnya Kita naik McDouglas 83 nih Pertama kali Aku naik MD Selamat siang Bapak dan Ibu Yang terhormat Atas nama Air Force Indonesia Kami seluruh Awak pesawat Ibu pimpinan Captain George Commander Mengucapkan Selamat datang Di dalam pesawat MD 83 ini Lock your table And ensure that All cabin packages Is not stored In the pesawat compartment Or under the seat In front of you For safety reason We can only remind you That civilian aviation Safety regulation Require each passenger To fasten their seatbelt Every time the Fasten seatbelt Is on or instructed To the show By the crew member The fasten seatbelt And no smoking sign Is located In the pesawat panel And the lavatories Thank you And have a pleasure That's right That's right That's right I'm going to be I'm going to be I'm going to Bye Music Terima kasih telah menonton! Kita dapat kripik apel, ini kerupuk udang atau emping kecil, ada saus sambal gula di sana, sendok garpu, ini ada roti kecil bersama mentega tadi, cuma aku balikin menteganya karena aku gak makan mentega, disini ada strawberry jam, beserta seperti kue coklat atau brownies ya, nah ini menunya kita ada nasi ikan bersama sayur, dan tenang aja guys, aku langsung minta bihun sapi ini, nanti kita makan babak 2, kita makan babak 1 dulu ya, ini dia nasi ikannya, mari kita coba! Cepet banget ya, ini baru naik juga, langsung meal service, aku penasaran karena ini penerbangan transit, nanti bakal turun di Makassar sebentar, jumpandang, habis itu lanjut ke Cengkareng di Jakarta, aku penasaran apakah bakal ada makanan lagi nanti di flat yang kedua, oke mari kita makan! Kalian harus lihat ikannya, lembut banget, dan sambalnya ini guys, joss, parah, sayurannya tumis seperti biasa ya, ada jagung kecil, dan kol, dan wortel, tapi ini ikannya bener-bener lembut banget! Langsung abis, mantap! Kita lanjut makan makanan kedua, ini adalah bihun sapi, sapinya black pepper, untungnya karena occupancy kali ini, itu cuma terisi 32 daripada 150 seat yang ada di pesawat ini, aku dari awal tadi udah request, kalau misalnya ada lebih, aku mau! Dan langsung dikasih! minuman pada umumnya ya ada coke, ada sprite ada apple juice, orange juice ini yang apple juice-nya cheers kerupuknya juga enak banget nih, kalian denger ya kerenyes-kerenyes manja udah selesai makan dan aku mau kasih 2 jempol untuk tim catering di Tiwinka, makanannya enak dan sekarang aku mau cerita kenapa pesawat ini spesial banget jadi pesawat ini adalah pesawat milik PT Freeport Indonesia dan menggandeng Air Force Indonesia sebagai operator untuk pesawat charter nah pesawat-pesawat ini digunakan untuk operasional Freeport, untuk membawa tamu ataupun karyawan, ataupun kerabat dan keluarga karyawan yang ada di Freeport pesawat MD83 ini terbang setiap hari dari Jakarta menuju Timika dan sebaliknya dengan transit di bandara-bandara tertentu sesuai hari-harinya aku kasih jadwal lengkap perharinya di sebelah sini menurut aku ini menarik banget karena gak cuman lewat UPG aja tapi ada terbang ke Manado juga dan Pasar, Surabaya, YIA, dan Solo oke mari kita review bagian toiletnya ini toilet di paling belakang pesawatnya makanya kalau kalian denger ini agak berisik karena engine-nya itu ada di belakangku persis ada dua, kiri dan kanan seperti ini dia toiletnya ada genggaman di sebelah sini di bagian sebelah sini ada air sickness bag toilet seat covers, cuman lagi abis tisu tisu gulung ini washtapelnya, masih old school banget ya gimana caranya? oh ditekan seperti ini ada sabun electric socket tombol untuk panggilan bantuan tisu, dan ini adalah AC toiletnya juga model yang lama jadi ada katupnya gitu ya kalau di pesawat jaman sekarang kan udah tembus udah gak ada katupnya seperti ini nah tombol flashnya ada disini di sebelah tong sampah aku pengen tunjukin flashnya ini seperti itu cairan warna biru satu hal yang unik dari Big Donald Douglas ini adalah pintu belakangnya ada di row nomor 28 ini dia dan ini nyambung langsung ke galley-nya jadi di belakang gak ada galley galley-nya ada di sebelah sini untuk emergency exit row ada di row nomor 20 dan 21 tampilannya seperti ini legroomnya lebar banget ya nah ini dia instruksinya langsung ke sayap jujur ini pesawat AC-nya dingin banget dan kalau kedinginan kita bisa minta seliput tentu di Air Pass Indonesia kemudian kita bisa lihat selamat menikmati 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 selamat menikmati